Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bicarakan topik yang ketiga Dari pertemuan 6 Dampak positif Dan negatif dari IPTEC Kita tahu tadi IPTEC ilmu pengetahuan dan teknologi Gitu ya Tambah seni Secara umum IPTEC sekarang Masuk Dalam kebutuhan Manusia Itu sudah Tidak bisa kita pungkiri Yang paling klasik itu adalah HP Sekarang Anak TK saja Pakai HP Sudah pakai itu Tidak melihat lagi dari serata Ekonomi, sudah tidak melihat Bahkan Bisa dikatakan ekstrimnya Pengulung pun punya HP Sudah tidak bisa dihindari Artinya IPTEC sudah masuk Di dalam Kebutuhan manusia Kemudian dampak positifnya Apa? Ya Dampak positif yang paling jelas Itu adalah Memudahkan Hidup manusia Pada aspek apa? Kalau kita mau lihat Aspek komunikasi Pendidikan Cepat sekali dengan pendidikan itu Bahkan semua pelayanan Kesehatan Itu Sangat Besar pengaruhnya Kemudian juga Di dalam perdagangan Karena apa? Karena semua komunikasi Dengan IPTEC yang terkait dengan masalah Komunikasi itu tadi Memudahkan kita di dalam Berhubungan dengan manusia yang lain Dan masuk di sini Akhirnya ya Segala Bisa dikatakan Hampir semua aspek masuk Di bidang kesehatan Lebih-lebih Perkembangan IPTEC Bisa bermanfaat Segali Yang semula dulu Kita hanya mengenal Ronsen Sekarang sudah ada MRI Ada CT scan Dan lain-lain Yang semula itu Ini katakanlah Ronsen itu Berdampak radioaktif CT scan juga Tapi sudah bisa dikurangi Jadi Dampak negatifnya Berkurang Artinya ini Memudahkan hidup manusia Begitu Dan dengan demikian Maka manusia menjadi lebih enak Jadi Lebih enak Bisa dikatakan Lebih dimanjang Dan dengan IPTEC Manusia menjadi Memiliki Waktu luang Harapannya sih Begitu Sebetulnya Yang mana Waktu luang ini Bisa digunakan Untuk Kemudian melakukan Aktiviti Istirahat Atau Bersantai Itu Yang dulu mungkin Hampir bisa dikatakan Sulit Begitu Tapi semua dampak ini Tentu Hal-hal yang Sifatnya positif Dampak negatifnya Kalau ini tadi Konsep positifnya Ini dampak negatifnya Juga ada Yang jelas Informasi Jadi terbuka Terbuka Tidak hanya yang baik saja Ternyata yang buruk juga Bahkan Keuntungan dari yang buruk ini Rasa-rasanya lebih banyak Dari sisi komersial Begitu ya Dari sisi Keuangan Sehingga Yang buruk ini Juga lebih banyak Akibatnya apa Terjadi polusi Informasi Terkait apa Banyak sekali Kebohongan Kemudian apa Dimoralitas Biasanya terkait masalah Ini Ya Kemudian Apa yang terjadi Terjadi Katakanlah Infiltrasi Infiltrasi budaya Budaya terjadi Perubahan Nah Kalau perubahan budaya Ini kemudian Ke arah Seperti yang terjadi Itu ya Pak Seperti LGBT Maka ini kan Negatif Dampaknya Kemudian Dengan adanya Dampak negatif Dari konsep Informasi Ya Informasi Dagang Ya Apa yang terjadi Maka terjadi Konsumer Konsumerisme Ini Bisa terjadi Dan Kalau negara Tidak siap Maka dia bisa menjadi Negara importer Gitu ya Jadi malah produk Negaranya sendiri Tidak terbeli Untuk itu Maka konsumerisme Ini bisa terjadi Meningkat Gitu ya Dan ini tentu Harus ditanggulangi Oleh negara Tidak bisa Sendirinya Jadi Konsep konsumerisme Baksanya yang lain Kemudian Hidonisme Gitu Kemudian Dampak negatifnya Adalah Tadi Infiltrasi budaya Yang negatif Ini dampak-dampak Negatif Dari Integ Begitu Dimasukkan Bisa melalui Aspek perdagangan Maupun seni Nah ini Kita tidak bisa Menghindari Meskipun begitu Yang perlu kita Lakukan apa Barier Ya Kita dengan Kondisi yang Seperti sekarang ini Apa yang Mesti dilakukan Untuk mencegah Ya Dampak negatif Ya yang ditingkatkan Satu adalah Meningkatkan Ya Pendidikan Terkait moral Atau akhlak Ya Pasti ini dikaitkan Dengan meningkatkan Aspek keagamaan Gitu Kemudian Yang lainnya adalah Juga harus Kata-kata Membina Pembinaan Lingkungan Nah ini memang Kita berhadapan Dengan sistem Kalau sudah seperti ini Ya Sistem apa saja Ya Baik itu yang Sifatnya Tingkat rendah Mulai RT Sampai negara Gitu ya Yang harus Mendukung Adanya Pencari Pencegahan Pencegahan Dampak negatif Oke Itu Dampak positif Dan negatif Dari IPTEC Tentu Contoh-contoh Yang lain Masih banyak Contoh yang lainnya Banyak Dicari Dicari Baik itu dulu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih